Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Mengolih lintas Banuah hari ini, hujan deras yang terjadi di Banjar Baru membuat sejumlah pemukiman di kecomatan Cepakat rendam banjir. Intensitas curah hujan yang tinggi turun minggu malam tadi di Banjar Baru, membuat debit air di kawasan Cepakat naik. Hal ini membuat air sungai meluber hingga merendam rumah warga. Akibat hujan deras dan sebitnya sungai di kawasan tersebut, hingga tidak bisa menampung air hujan dan membuat jalan mistar Cokro Aminoto juga kebanjiran. Minggu pertama di tahun 2020 ini sudah dua kali dalam sebekan, puluhan rumah di kawasan Cepakat mengalami banjir hingga setinggi 50 cm. Yang pertama di awal tahun bulan Januari, dan yang kedua di minggu dini hari tadi. Meski banjir sempat menggenangi pemukiman di keluruhan Cepakat, namun kejadian ini terus terjadi tiap tahunnya. Hal ini tentu sangat mengganggu masyarakat. Pemko Banjar Baru sendiri sudah berupaya untuk bisa mengatasi banjir tahunan yang sering terjadi di kawasan Cepakat tersebut, dengan membuat embung beberapa tahun yang lalu. Namun aliran sungai-sungai kecil yang tersumbat juga menjadi salah satu meluapnya sungai serta drainasa yang kecil.